hai 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 berjumpa lagi dengan saya sahabat Suttingali kali ini saya akan berbagi tip mempercantik hantaran yang sudah jadul menjadi cantik dan kekinian dengan memakai aksesoris bunga dari kertas krep dan daun seperti ini yang mudah didapat di sekitar kita karena ini seperti benalu sahabat Suttingali bisa tumbuh dimana saja seperti ini santanya mari kita mulai yu 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 inilah sahabat Suttingali bok hantaran yang model lama dan sudah dikasih kertas krep ungu dan ini adalah tutup bok hantaran dari plastik kaku ada daun untuk mempercantik tutup hantarannya nanti dan ini kertas krep warna ungu double tip gunting dan solatip kita mulai simpan tutup bok plastik aku ini ke hantaran dan nanti untuk di bagian ini kita percantik dengan bunga dari kertas krep ya yang seperti ini kita mulai untuk membuat bunganya sahabat Suttingali ini panjangnya sekitar 35 cm sahabat Suttingali dan untuk lebarnya 10 cm karena disesuaikan ya sahabat Suttingali dengan tutupnya kita mulai lipat kemudian digulung sahabat Suttingali inilah sahabat Suttingali tip membuat bunga yang sangat mudah murah namun indah sahabat Suttingali digulung terus jangan lupa yang rapih sahabat Suttingali gulung sampai habis kemudian kita jangan lupa untuk merapihkan dulu sebelum di dimekarkan kita di lemas dulu kemudian dimekarkan sahabat Suttingali dan kita lekatkan memakai solatip kasih solatip bagian bawah bunganya biar tidak lepas sahabat Suttingali sambil di putar dengan solatip ditekan tekan-tekan sahabat Suttingali ditekan yang kuat biar tidak lepas lalu dimekarkan biar membentuk sekuntum bunga kita mekarkan sahabat Suttingali nah seperti ini sudah nampakkan sahabat Suttingali bunganya kita siap untuk disimpan di atas tutup hantaran karena saya tadi sudah buat yang lainnya ya kita langsung saja ditempel di atas lantaran plastik kaku ini tempelkan solatip eh double tip maaf sahabat Suttingali double tip secukupnya dan ini adalah kita tempelkan daun yang tumbuh di sekitar kita mudah didapat sahabat Suttingali tapi ini kesegarannya bisa bertahan untuk beberapa hari sahabat Suttingali boleh dicoba daun ini sangat bagus sekali untuk dipakai untuk aksesoris kita tempelkan bunga-bunga yang kita buat tadi dan jangan lupa kita tekan biar nempel sama double tipnya kita tekan jangan lupa double tipnya secukupnya sahabat Suttingali biar nempel tidak lepas inilah hasilnya sahabat Suttingali selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share kepada teman-teman kalian ditunggu komennya juga ya sahabat Suttingali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati